Sebelumnya Aurel Hermansia sempat dinyatakan positif COVID-19 dengan keluarganya Nah sekarang, Aurel udah dinyatakan negatif dari COVID Apakah ini berarti pernikahan Aurel dan Atta Halilintar tidak jadi diundur atau ditunda? Coba kita bahas di video kali Jadi, seperti yang udah kita tau, Aurel Hermansia dan Atta Halilintar memang berencana Menggelar pernikahannya tanggal 21 Maret nanti Cuman, sebelum ini, Aurel Hermansia memang sempat dinyatakan positif COVID-19 dan keluarganya Nah, karena itu juga akhirnya Atta Halilintar harus mengurus semua persiapan pernikahannya seorang diri Karena Aurel harus menjalani isolasi mandiri dulu Nah tapi baru-baru ini, Aurel Hermansia akhirnya dinyatakan negatif dari COVID-19 Dan, lewat postingan Instagram story-nya Aurel membagikan momen di mana dia sudah siap untuk membantu Atta Untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan di hari pernikahan mereka nanti Oke, lewat postingan Instagram story-nya Aurel sempat membagikan juga momen di mana mereka mengunjungi beberapa lokasi Yang sekiranya bakal dipilih satu Untuk menggelar pernikahan Cuma sayangnya, Aurel tidak menyebutkan di mana aja sih lokasi yang mereka sedang tinjau sekarang ini Terlepas dari itu semua, ya tetap aja kelihatan nih Aurel dan Atta Halilintar benar-benar bahagia Karena akhirnya, selain Aurel udah sembuh gitu kan Mereka juga bisa lebih serius mempersiapkan hari pernikahannya Dan kalau misalnya kalian sering lihat nih ya Postingan Instagram story-nya dari Aurel Kalian juga kan pasti tau lah gitu Ketika Aurel udah sembuh dari COVID-19 Dan menjalani isolasi mandiri Aurel juga keluar rumah tetap pakai masker That's why gitu kan Gue juga pengen ingetin kalian untuk selalu ingat pesan ibu gitu Kalau misalnya kalian harus keluar rumah Please tetap pakai masker Menjaga jarak, menghindari keramaian Dan pastinya reajin cuci tangan pakai sabun gitu Karena hal-hal sederhana itulah yang akan membantu kita terhindar dari ancaman virus COVID-19 Juga pastinya hal-hal seperti itu yang akan membantu meringankan Pekerjaan tenaga medis kita yang ada di gerda terdepan Oke? Dan kalau misalnya nih Kalian tuh gak ada urusan yang penting-penting banget gitu kan Di luar rumah gitu Please tetap di rumah aja gitu Karena mau bagaimanapun kita tetap masih berada di situasi pandemi Dan walaupun vaksin sudah tiba gitu Kita juga masih belum tau Kapan pastinya Pandemi yang ada sekarang itu bakal berakhir Jadi gue harap Kalau misalnya emang gak penting-penting banget ya Di rumah aja gitu Atau mungkin di kosan atau di kontrakan Atau di apartemen Dan kalau misalnya emang harus keluar rumah Tetap ingat pesan ibu ya Kayak yang tadi gue bilang Dan kalau misalnya kalian udah selesai Pengen balik ke rumah Tetap juga gitu kan Jangan lupa untuk selalu pakai maskernya dulu Gitu kan Tetap jaga jarak Jangan langsung peluk atau berinteraksi dengan orang rumah Pastikan juga kalian sudah mencuci tangan pakai sabun Udah bersih-bersih gitu Baru gitu Kalian berinteraksi dengan orang di rumah Oke jadi Ya gue harap Kita semua tetap sehat aja Dan semoga gitu Pernikahannya Aurel Dan Atah Halintar Bisa berjalan dengan Lancar Oke jadi Gue Natan Until next time Sub indo by broth3rmax